Jalan Nasional Penghubung ke 3 Kabupaten Majalengka, Ciamis, Kuningan, dan Kecamatan Cikijing rusak parah akibat jalan yang digenangi air setinggi 1 meter. Warga berharap agar jalan segera diperbaiki oleh pemerintah setempat. Sudah menjadi langganan setiap tahunnya bahwa jalan nasional yang menghubungkan 3 Kabupaten Majalengka, Ciamis, Kuningan, dan Banjar Sari sepanjang 1,5 km sering digenangi banjir. Genangan air hujan di musim penghujan mengakibatkan jalan rusak parah. Begitu juga sebaliknya ketika musim kemarau tiba, selain jalan rusak, debu dan pasir mengotori setiap kendaraan yang lalu-lalang melewati jalan tersebut. Hingga kini sudah 2 tahun lebih jalan belum mendapat perhatian pemerintah untuk segera diperbaiki. Diduga jalan akan ditinggikan dari kondisi semula mengingat adanya tumpukan material di wilayah itu. Kalau dulur sering, kalau masih hujan, sekarang enggak akan enggak hujan. Sudah 2 tahun? 2 tahun lebih? 2 tahunan. Ya, cuma diperbaiki. Diperbaiki lah seperti biasanya. Pokoknya di antara jalur Cikijing-Talaga, Pak, Pak, yang paling rusak, Desa Kasturi, di antaranya keburuh, depan rupa sakit, muskes, Pak. Perkiraan 1 kg, Pak. 1 kg? Kurang lebih. 2 tahun, Pak. 2 tahun? Dampaknya kekendaraan itu, Pak, banyak rusaknya, Pak. Terutama shockbacker sempat habis, sempat rusak. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Salam Tribrata.